Polisi gagalkan penyelundupan 2,8 kg sabu. Vaksinasi bagi 7 juta warga perkebunan. Selama 60 menit ke depan, kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam Kalimantan Timur hari ini. Ketua informasi yang pertama, Saudara Polres Bulungan kembali menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2,8 kg. Sabu itu merupakan pesanan warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Tarakan yang diselundupkan dari Tawau, Malaysia melalui jalur laut menuju Bulungan. Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona Sireger menjelaskan pengungkapan barang haram itu bermula dari penangkapan terhadap tersangka Ade yang diduga sebagai kurir. Tersangka Ade diamankan di rumahnya di Kelurahan Tanjung Selerhilir Kabupaten Bulungan dengan barang bukti sabu yang disimpan di dalam kardus. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan sistem control delivery. Ade membawa sabu itu ke lokasi tambak, kemudian tersangka lain yakni AN dan S datang menjemput sabu. Saat tiba ditambak, keduanya langsung diamankan personil Satresko Bapores Bulungan. Setelah dilakukan pengembangan, AN dan S diperintahkan oleh salah-salam napi Lapastarekan Bremisial L untuk mengambil sabu yang telah dipesan dari Tawau Malaysia yang rencananya akan diedarkan ke Samarinda. Dari hasil penangkapan yang dilakukan pertama kali, kemudian ditemukan barang bukti 2,8 kg, ya ini yang terlihat di depan ini, kemudian didapati keterangan-keterangan bahwa barang ini melibatkan jaringan peredaran gelap narkoba antar negara. Jadi ada keterlibatan orang-orang di luar Indonesia dalam pendistribusian barang gelap berupa sabu-sabu ini. Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan untuk ketiga tersangka diancam Pasal 114 Ayat 2 Junto, Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sementara L yang merupakan pemesan barang akan diproses hukum setelah menjalani masa hukumannya dilapastarakan. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka kegiatan Gerakan Nasional Vaksinasi 7 Juta Warga Perkebunan dan Desa digelar secara serentak di 17 provinsi di Indonesia secara virtual, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Gerakan Nasional Vaksinasi 7 Juta Warga Perkebunan dan Desa yang diselanggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kerapasawit Indonesia GAPKI digelar serempak di 17 wilayah di Indonesia. Di Kota Samarinda, Vaksinasi Masal ini digelar di Gorser Baguna Kompleks Madya Sempaja dan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada GAPKI yang telah mengadakan acara vaksinasi masal dan semua pihak yang terlibat dalam acara ini. Ia berharap agar Kalimantan Timur bisa segera mewujudkan herd immunity. Di 17 provinsi, kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan APINDO, dengan OJK dan terima kasih juga kepada TNI Pongri yang terlibat dalam acara ini. Mudah-mudahan Kalimantan Timur Indonesia segera mencapai herd immunity karena dari 3,8 penduduk kardim yang akan diprioritaskan dari vaksin 70 persen berarti 2,7 dan sampai hari ini sudah hampir 40 persen mudah-mudahan nanti terus sampai pada 70-100 persen di angka 2,7 itu kita sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Wakil Ketua Satu GAPKI Kaltim Hendro Setio Aji mengatakan pihaknya menargetkan seribu kuota vaksin namun hanya tersedia 800 kuota vaksin Sinovac sisanya menunggu kiriman dari pusat. Terima kasih, salam sehat kita merencanakan hari ini itu kita bisa melakukan vaksinasi sumber aksektor seribu aksektor saat ini memang akan kita lakukan serabat tahap saat ini sudah kita siapkan 800 vaksin jadi sumbernya memang kita mendapat hubungan dari beberapa pihak ada dari APINDO Kalimantan Timur termasuk juga APINDO Sambarinda termasuk juga kita juga disipot oleh KKK kalau untuk vaksinator kalau kita lihat disitu semuanya lantar dibantu oleh rumah vaksinator dari masas rumah sakit tentara sama rumah sakit kongri vaksinasi akan dilakukan secara bertahap vaksinasi ini diperuntukkan untuk warga perkebunan dan desa serta warga sekitar Ria Maya dari Samarinda melaporkan saudara dalam rangka membantu pemerintah untuk mempercepat terbentuknya herd immunity Kodim 0907 Tarakan menggelar serbuan vaksin COVID-19 kepada masyarakat vaksinasi kali ini dilaksanakan Koramil 01 Tarakan Timur bagi warga di kawasan pelabuhan Malundung Kota Tarakan Koramil 01 Tarakan Timur menggelar vaksinasi kepada masyarakat yang merupakan tindak lanjut dari program vaksinasi sebelumnya yang sudah diselenggarakan oleh Kodim 0907 Tarakan vaksinasi yang digelar ini diberikan kepada masyarakat yang sudah terdaftar sesuai wilayahnya sebanyak 200 orang kegiatan vaksinasi ini dilakukan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok bagi masyarakat program serbuan vaksin yang dilakukan oleh TNI di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terus dilakukan vaksin yang digunakan merupakan vaksin jenis Sinovac yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang telah dilakukan pendataan sistem vaksinasi yang dilakukan oleh Kodim 0907 Tarakan saat ini dilakukan per wilayah hal itu dilakukan untuk memudahkan mobilisasi masyarakat penerima vaksin agar tidak terlalu jauh menjangkau tempat vaksinasi ke depan Kodim 0907 Tarakan akan terus menggelar vaksinasi secara rutin yang merupakan program dari pemerintah pusat vaksinasi hari ini adalah vaksin yang tidak lanjut, vaksin yang disegarakan Kodim kita dibagi per wilayah dari wilayah ini kepas bulan kena wilayah di Tarakan Timur dan saya tempatkan bulan pulan wilayah 01 dan saya tempatkan di Bukeran Timur, Terminal Maldum meski sudah melakukan vaksinasi masyarakat diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan menghindari kerumunan dan mobilitas sebagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Saudara vaksinasi bagi mahasiswa dan masyarakat umum dilakukan di Universitas Widya Gama Samarinda vaksinasi ditargetkan sebanyak 1.000 dosis vaksin COVID-19 dengan jenis Sinovac dapat tersalurkan guna membentuk heart immunity Sebanyak 1.000 dosis vaksin COVID-19 diberikan kepada mahasiswa dan masyarakat di lingkungan Universitas Widya Gama Samarinda vaksin yang diberikan merupakan jenis vaksin Sinovac dengan target 1.000 orang per hari hal itu dilakukan Universitas Widya Gama untuk membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi di Indonesia khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat di kota Samarinda Panitia pelaksana vaksinasi COVID-19 Dr. Chris Dinata mengatakan selain membantu pemerintah tentu vaksinasi ini juga untuk membentuk heart immunity atau kekebalan kelompok di lingkungan masyarakat Tujuan kita pertama tentunya untuk membuat heart immunity khususnya di Widya Gama ini dari mahasiswa terus staf dekan dari Widya Gama serta masyarakat sekitar jadi kita tujuannya untuk membantu pemerintah juga jadi mempercepat heart immunity di Samarinda Antusias masyarakat dalam mengikuti vaksinasi cukup baik peserta vaksin datang ke lokasi dengan tetap mengikuti aturan dan menerapkan protokol kesehatan Setelah penyuntikan vaksin dilakukan peserta diminta untuk melakukan observasi selama 15 menit Salah seorang peserta vaksinasi Umi Hoi Rotun mengaku tidak mengalami gejala yang berarti pasca vaksinasi Selain itu peserta vaksin lainnya Chris Tony berharap bisa memberi kekebalan di dalam tubuh untuk melawan virus corona Setelah di vaksin saya ekspetasinya itu sakit disuntik tapi rasanya nggak sakit gitu tau-tau jarumnya udah dicabut jadi rasanya nggak sakit kok tadi sih saya nggak sarapan jadi tadi tuh agak batuk-batuk gitu terus saya sarapan di ujung situ jadi udah nggak apa-apa Di pertahanan tubuh untuk melawan ini COVID-nya bisa lebih kuat lah Soalnya sebelumnya kan belum pernah vaksin jadi takut-takut juga kalau kena COVID-nya Pasca vaksinasi mahasiswa dan masyarakat diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun berada agar terhindar dari COVID-19 Febiola Maji dari Samarinda melaporkan Saudara ribuan mahasiswa antusias mengikuti program vaksinasi Para mahasiswa berharap dengan mendapatkan vaksin dapat membentuk kekebalan tubuh terhadap COVID-19 Berikut kami rangkum dalam segmen Fox Pop kali ini Kemarin tuh dikasih teman kan di grup main Masuk di buka Kemarin tuh teman nggak jadikan di ujung Jadi sama-sama Pertama Enak aja Nggak ada jalan-jalan Nggak ada sekali Semuanya sehat telah belah Semuanya sehat telah belah Terus nggak ada efek samping apa-apa Jadi supaya enak gitu Siapa tahu bisa Tulia offline gitu Sino pakainya Oh iya Saudara sebanyak 750 vaksin diberikan bagi pelajar dan masyarakat di Kutai Barat Selain vaksinasi bagi pelajar Polres Kutai Barat juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 Dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 yang digelar Polres Kutai Barat Mayoritas diikuti oleh pelajar tingkat SMA sederajat Pelajar yang datang dari berbagai sekolah di Kutai Barat ini sangat antusias Untuk mendapatkan vaksinasi dosis pertama dengan jenis vaksin Sinovac Vaksinasi yang digelar di Taman Budaya Sendawar ini Tentu mendapat respon dari beberapa pelajar yang sudah lama menantikan vaksinasi Salah seorang pelajar Teofilus Fidelis mengaku senang karena sekolah mengadakan vaksinasi bagi pelajar Merasa lebih kebaikan lah Kayak menambah imun tubuh Harapannya supaya yang lain bisa mau ikut vaksin Kan sekarang jarang orang yang gak mau ikut vaksin Jadi sekolahmu berapa orang yang ikut vaksin? Mungkin hampir mau semuanya Karena ada yang lain yang kendala tempatnya jauh dan ada yang kebanjiran Direktur Tahanan dan Barang Bukti Podakal Tim AKBP Edi Setianto Erning Yang ikut melakukan pendampingan terhadap flores kubar Mengatakan target vaksinasi per hari sebanyak 550 dosis vaksin Namun dengan ada penambahan dari Dinas Kesehatan Kutai Barat sebanyak 200 dosis vaksin Maka dosis vaksin yang diberikan per hari menjadi 750 dosis Polda itu mempunyai target 9.100 Itu untuk vaksinasi Nah kemudian dibagikan ke berapa flores Kebetulan flores kubar Terima kasih Pak Kapolres sudah melakukan kegiatan secara maksimal Flores kubar Pelaksanaan vaksin kemarin yang targetnya 500 per hari Kemudian hari ini flores kubar melakukan vaksinasi 750 vaksin Ditambah dengan Dinas Kesehatan 200 Vaksinnya dikelihatan Jadi kalau kita lihat tarjeni tertentu ini Selain vaksinasi, flores kubar juga menyeluruhkan bantuan sebanyak 2 ton beras Kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat Vaksinasi ini diharapkan dapat mempercepat terbentuknya herd immunity Serta turut membantu pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi bagi pelajar Untuk bisa melakukan pembelajaran tetap muka terbatas di Kutai Barat Mark Gans dari Kutai Barat melaporkan Saudara jumlah pelajar yang mengikuti kegiatan vaksinasi di Kabupaten Pasir masih kurang Dikarenakan lokasi vaksinasi yang sulit dijangkau Untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir akan mencari solusi terbaik Sehingga semua pelajar tetap dapat menerima vaksinasi Meski pemerintah daerah gencar melaksanakan vaksinasi kepada pelajar Namun hal itu tidak dibarengi dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan vaksinasi Beberapa waktu lalu pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir Murharyanto mengungkapkan penyebab minimnya partisipasi siswa dalam kegiatan vaksinasi Yang dilaksanakan di sejumlah puskesmas lantaran terkendala jarak yang cukup jauh Menanggapi hal itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir Idewamade Sudarsana menjelaskan Pihaknya akan berkomunikasi dengan sejumlah puskesmas yang berada di wilayah yang sulit untuk dilakukan vaksinasi Agar mendapatkan solusi terbaik Dengan begitu diharapkan semua pelajar di wilayah Kabupaten Pasir dapat menerima vaksinasi Sebelum mulai pembelajaran tatap muka Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga vaksinator khususnya pada sejumlah puskesmas Yang sebelumnya hanya memiliki dua tenaga vaksinator Dinas Kesehatan akan terus melakukan penambahan tenaga vaksinator Melalui pelatihan tenaga vaksinator bagi dokter, bidan, dan perawat Karena kalau dari tenaga yang kita punya kita berusaha menambah terus Karena mulai kemarin juga banyak yang sudah ikut pelatihan vaksinator Sehingga ke depan kita harapkan tenaga vaksinator ini mencukupi Itu salah satu kendala kita sama di awal Tenaga vaksinator yang kita punya pertuskesmasnya dua orang Kalau dia vaksin seribu berarti satu orang sih 500 Sehingga kita cari upaya untuk mendapatkan perhatian vaksinator bagi petugas Baik dokter, bidan, dan perawat Sementara itu cakupan vaksinasi di Kabupaten Pasir saat ini terus mengalami kenaikan Di mana cakupan secara kumulatif sudah mencapai 25% Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan Saudara Polda Kalimantan Timur melalui Polres Berau Kembali salurkan bantuan sosial kepada masyarakat berau Selain bantuan sosial, Polres Berau juga menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 Sebanyak 9.700 dosis vaksin kepada pelajar Polres Berau kembali salurkan bantuan 10 ton beras kepada masyarakat Bantuan ini merupakan program pemerintah Republik Indonesia dalam membantu masyarakat Yang dilakukan oleh Polri dan didistribusikan Pol De Kaltim Keseluruh Polres di wilayah Kalimantan Timur Selain bantuan 10 ton beras, Pol De Kaltim melalui Polres Berau juga memberikan bantuan tunai Kepada pedagang kaki lima dan warung sebesar 1.200.000 rupiah Kapolres Berau AKBP Anggoro Wijaksono mengatakan selain bantuan beras dan uang tunai Polres Berau juga menggelar serbuan vaksinasi bagi pelajar dengan jumlah 9.700 dosis vaksin COVID-19 Dengan target 750 dosis perharinya Dengan pelaksanaan kegiatan ini, Anggoro berharap dapat membantu masyarakat Yang terdampak pandemi COVID-19 dan mempercepat pembelajaran tatap muka Di depan kita melaksanakan kegiatan bantuan sosial dalam bantuan beras Sebanyak 10 ton Terusnya dari 100.000 barung yang kita salurkan kepada 13 kecamatan Kemudian yang kedua, kita melaksanakan kegiatan pendistribusian bantuan tunai kepada PKL dan warung Salah seorang warga yang menerima bantuan beras dan uang tunai Mengetahkan sangat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Polri Yang telah menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan Beras ya, bagaimana perasannya Bu? Alhamdulillah Terima kasih Pak Terima kasih Pak ya Terima kasih Pak ya Hingga saat ini pemerintah dan teknik Polri terus bersinergi Membantu menyalurkan bantuan kepada masyarakat di seluruh Indonesia Yang masih terdampak pandemi COVID-19 Lalu Ridwan Syah dari Braung melaporkan Saudara informasi lainnya kami hadirkan usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Terima kasih Pak Halo semuanya Aku Modi Maskot TV Digital Indonesia Aku akan membantu semua orang Menuju migrasi TV Digital Di mana? Di siaran digital.id Dan call center 159 Ayo semuanya dukung migrasi TV digital Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya Yang terdapat kami diuresi TV digital Aku rindu pada buburu Aku rindu pada sahabat Selalu bermain bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Kalimantan Timur hari ini Saudara PLN akan terangi beranda negeri di Kraya Nunukan Selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini Saudara PLN akan menerangi beranda negeri di Krayaan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Saat ini PLN tengah membangun jaringan listrik distribusi untuk sejumlah desa Ditargetkan listrik akan mengaliri kawasan itu pada akhir tahun 2021 Pembangunan jaringan listrik desa terus dilakukan PLN dalam rangka peningkatan rasio desa berlistrik Di era perbatasan Indonesia dan Malaysia merupakan kawasan prioritas PLN unit induk wilayah Kaltimbra untuk menerangi Krayaan yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Terletak di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia yang ada di bagian utara Pulau Kalimantan Pada tahun 2021 ditargetkan 32 desa di Krayaan akan dialiri listrik oleh PLN Manager UP2K Kaltara Nur Hakim mengetahkan 13 desa di Krayaan saat ini sudah teraliri listrik Hal itu sebagai kado atau hadiah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Saat ini masih tersisa 19 desa lagi di Krayaan Dorak dan Krayaan Timur yang belum teraliri listrik PLN tengah membangun jaringan listrik distribusi untuk 19 desa itu Untuk itu, pembangunan 19 desa lainnya terus diupayakan agar dapat selesai pada tahun 2021 Sehingga dapat menyala di akhir tahun 2021 Ditargetkan tahun 2021 di Krayaan ada 32 desa yang akan dilistriki PLN Di mana 13 desa sudah dinyalakan pada bulan Agustus Dan 19 desa lainnya masih dalam proses pembangunan yang akan ditargetkan menyalah pada akhir tahun 2021 Dengan potensi pelanggan yang akan dilistriki kurang lebih 932 rumah tangga Inilah komitmen kami dalam melistriki beranda negeri Indonesia Total panjang jaringan pada tahun ini yang dirincanakan untuk daerah Krayaan Jaringan sepanjang 33,52 km sirkuit untuk jaringan tegangan menengah 18,88 km sirkuit untuk jaringan tegangan rendah Serta dengan kapasitas total 575 kV ampere untuk gardu distribusi terpasang Jaringan listrik itu diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan listrik sebanyak 932 rumah tangga Lokasi perbatasan merupakan tantangan tersendiri dalam pembangunan jaringan di daerah Krayaan Terbatasnya akses untuk dapat menuju daerah Krayaan Membuat pengiriman material harus dilakukan melalui darat dan udara Material digugang PLN diberang diangkut menggunakan terat menuju malu laut Selanjutnya material tersebut harus diangkut melalui janur udara dengan pesawat Proses pengiriman material membutuhkan waktu selama 1 hingga 2 bulan Dikarenakan jarak tempuh yang jauh dan tahapan yang panjang Dengan masukkan listrik di daerah perbatasan Indonesia diharapkan dapat membuat peningkatan ekonomi daerah perbatasan Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam peningkatan rasio elektronifikasi Listrik untuk kehidupan yang lebih baik Tim Redaksi PVRI Kaltim melaporkan Kita beralih ke informasi lain Saudara, Bupati Kutai Barat Feksiapan meresmikan ruang data dan informasi Di Balai Penyeluhan Pertanian atau BPP Sekolak Darat Selain itu juga Bupati melunching sayembara logo pekan daerah kelompok tanin nelayan andalan Atau PEDA KTNA ke-11 Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 Yang akan dilaksanakan di Kutai Barat Bupati Kutai Barat Feksiapan meresmikan ruang data dan informasi di Balai Penyeluh Pertanian Kecamatan Sekolak Darat Balai Penyeluh Pertanian ini nantinya akan menjadi pusat informasi bagi penyeluh dan petani Ruang data dan informasi ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas multimedia dan sarana untuk telekonferensi guna mendukung kegiatan secara dari Fasilitas multimedia yang disediakan bersumber dari anggaran dana alokasi khusus penugasan bidang pertanian dan diberikan kepada 11 Balai Penyeluh Pertanian yang ada di Kutai Barat Feksiapan berharap fasilitas ini nantinya dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga kebutuhan akan informasi dapat terpenuhi bagi tenaga penyeluh dan para petani Ini ruang informasi tentu kita ingin supaya nanti para petanaga penyeluh sesuai dengan wilayah mereka ada beberapa petanaga penyeluh disinilah sumber informasi dan disinilah nanti mereka bisa rembuk, bisa rapat untuk kebutuhan-kebutuhan pertanian kita Mereka bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak luar, mereka juga bisa tahu kondisi petani kita, mereka juga bisa tahu juga antara kecamatan-kecamatan antara kampung Karena belum tentu dari kecamatan ini tahu kondisi kecamatan ini, kampung ini tahu kondisi kecamatan ini Saat mengunjungi ruang data dan informasi, Bupati juga menguji coba fasilitas virtual meeting bersama 16 Balai Penyeluh Setelah itu, Bupati menyeluruhkan bantuan bagi para kelompok tani berupa 2 unit pompa air, 2 unit hand tractor roteri, 1 unit hand sprayer elektrik Bantuan itu bersumber dari Kementerian Pertanian Aspirasi G. Budi Satrio Jiwandono Selanjutnya bantuan 2 unit kautifator untuk kecamatan Barong Tongko yang bersumber dari Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 Bantuan bersumber dari Keuangan Provinsi Bankiu Tahun Anggaran 2021 dengan bantuan pupuk organik cair dengan jumlah 174.790 liter Yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat Ketua Badan Kehormatan dan Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Immanuel mengatakan pihaknya mendukung program yang dilakukan oleh Pemda Kutai Barat Pihaknya juga telah menyalurkan bantuan berupa pupuk cair bagi petani di Kutai Barat melalui dana aspirasi Terkait dengan pertanian di Kutai Barat tentu kita harus membantu ya karena ini program pemerintah Kabupaten Bisi-bisi Pak Bupati yang ada ketahanan pangan Dan di masa pandemi ini ya memang kita harus bantu berkait dengan Bisi-bisi Nah yang sudah kita lakukan sekarang ini kan kalau dari provinsi ya melalui dana aspirasi kita ya pengadaan pukuk Pemberian pupuk gratis tadi pupuk cair Itu yang kita lakukan sekarang untuk petani di Kutai Barat Kita dari provinsi sekarang baru pupuk ya pupuk cair hayati Selain bantuan perawatan, Pemkap juga memberikan bantuan ternak babi betina 235 ekor dan jantan 40 ekor Sumber dana APBRI 2 di 5 kecamatan Bantuan ternak kambing jantan 2 ekor dan betina 18 ekor Sumber dana APBRI 2 di 1 kecamatan Dan bantuan ternak sapi jantan 14 ekor dan betina 11 ekor Sumber dana APBRI 2 dan di 2 kecamatan Mardans dari Kutai Barat melaporkan Sementara itu saudara dinas pertanian Kutai Barat menggelar pelatihan dan pendidikan bagi penyuluh pertanian lapangan Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pertanian dari berbagai aspek Diharapkan kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi hasil pertanian petani di Kutai Barat Penyuluh pertanian lapangan PPL merupakan petugas dari Balai Penyuluhan Pertanian BPP Yang diberi petugas untuk memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian Dengan basis administrasi kecamatan dan kampung di Kutai Barat Penyuluh bertugas memberikan dorongan dan motivasi kepada petani Agar mau berinovasi dalam dunia pertanian Sehingga dapat mengembangkan pertaniannya sesuai dengan perkembangan zaman Perkembangan teknologi pertanian yang lebih maju Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dari penyuluh pertanian Guna memajukan pertanian di wilayah binaannya Sehingga mampu memberikan dampak besar bagi dunia pertanian Apalagi kini pertanian terus berkembang Pelatihan yang digelar di Taman Budaya Sendawar ini Dihadiri oleh penyuluh dari beberapa kecamatan terdekat Dan diikuti melalui daring dari penyuluh lain Yang berjarak cukup jauh dari ibu kota kabupaten Dinas pertanian menghadirkan narasumber dari Badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian BPP SDMP Provinsi Kalimantan Timur Untuk memberikan informasi dan wawasan kepada para penyuluh Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat Petrus mengetahkan Pelatihan ini akan memberikan wawasan dan keterampilan Sehingga dapat membagikan pengetahuan kepada petani Agar dapat lebih berkembang dan mandiri Pelatihan ini tentunya kami punya tujuan untuk meningkatkan kompetensi Penyuluh kita yang ada di lapangan Karena bisa saya sampaikan tadi bahwa Untuk kita mempunyai pengetahuan dan kompetensi yang bagus Tentunya tidak instan melalui prosesnya Proses baik itu pengalaman di lapangan juga melalui pendidikan-pendidikan yang dilakukan seperti ini Sehingga pengetahuan penyuluh kita bisa di-upgrade Bisa menambah wawasan dan keterampilan Bagaimana nanti di lapangan bisa betul-betul mengaplikasikan Dan bisa mentransfer pengetahuan-pengetahuan tentang pertanian Dan secara teknis kepada petani Sehingga harapannya tentunya petani bisa Bisa disampaikan Bisa mandiri tadi Bisa mempunyai keterampilan Dan sikap di dalam berkelompok itu menjadi Lebih baik Lebih baik Sehingga produk-produk yang kita hasilkan Harapan kita bisa mempunyai daya saing Dan mempunyai kualitas produksi yang bagus Kualitas hasil pertanian itu Yang memang kita harapkan bisa bersaing di luar Tujuan kita PPL ini dulu Karena bagaimanapun mereka adalah yang berdiri di depan Kalau PPL kita bagus PPL kita mempunyai potensi bagus Penyuluhnya hanya tinggal bagaimana dengan petaninya Ya petani juga perlu Ditambahkan Petrus Kompetensi penyuluh merupakan salah satu lini penting Yang mampu mengecepat perkembangan pertanian Hingga ke pelosok daerah Penyuluh akan menyampaikan informasi Dan membantu petani secara langsung Terlebih penyuluh pertanian tersebar di 16 kecamatan Yang ada di Kutai Barat Penyuluh pertanian kini dituntut Untuk memiliki kualifikasi yang dibuktikan Dengan sertifikasi penyuluh Saat ini penyuluh dengan sertifikasi kompetensi Di Kutai Barat masih terbatas Hanya 35 orang termasuk PNS Mark Gans dari Kutai Barat melaporkan Saudara usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Siapkan barangnya Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya Cepat Siap Wode 1 Segera disiapkan Kutai Barat Pak Barangnya ditabat Berjuang isoman Tidak pernah membiarkan Mereka yang berjual Melawan COVID-19 Yeay Bu Cuaca pagi ini cerah betul Ayo kita berjemur Biar sehat Oh iya ya Pak ya Ayo Jangan lama-lama berjemurnya Nanti kering Seperti ikan asing yang sejemur ini Ya berjemurnya jangan seharian dong Nanti kering kayak ikan asingmu Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita Terlebih masa pandemi ini Memang kalian kebal sama COVID-19 Yaudah yuk kita ikut berjemur juga Jangan lupa Aku rindu pada sekolah Aku rindu pada buburu Aku rindu pada sahabat Selalu bermain bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda masih bersama kami Informasi selanjutnya saudara Hari Tani Nasional diperingati Setiap tanggal 24 September Ya Serikat Petani Indonesia Mengusung tema Percepatan penyelesaian konflik agraria Dan penguatan kebijakan reforma agraria Untuk menegakkan kedaulatan pangan Dan memajukan kesejahteraan petani Dan rakyat Indonesia Indonesia dikenal sebagai negara agraris Menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia Agraris memiliki tiga arti Pertama Agraris adalah mengenai pertanian Atau tanah pertanian Kedua Agraris merupakan pertanian Atau cara hidup petani Dan ketiga Agraris bersifat pertanian Indonesia disebut sebagai negara agraris Karena sebagian besar penduduknya Bermata pencaharian sebagai petani Negara Indonesia memiliki tanah yang subur Karena mendapatkan sinar matahari Dan curah hujan yang tinggi Hasil pertanian di Indonesia pun beragam Dan bermacam-macam Mulai dari sayur-sayuran Hingga buah-buahan Beberapa hasil sektor pertanian Indonesia Adalah padi Ketela Ubi Kentang Sayuran Kacang-kacangan Dan sebagainya Setelah panen Para petani akan menjual Hasil panennya Pemerintah Indonesia Menetapkan hari tani nasional Pada tanggal 24 September Peringatan ini dibuat Sebagai upaya Perombak struktur agraria Indonesia Yang timpang dan syarat Akan kepentingan sebagian golongan Akibat warisan kolonialisme Di masa lalu Kini Reforma agraria Menghadapi tantangan yang baru Pada tahun 2019 Hingga 2024 Reforma agraria Dan kedaulatan pangan Dan kedaulatan pangan dimasukkan Dalam program prioritas Dalam nawacita Sembilan program prioritas Dilansir dari Serikat Petani Indonesia SPI Hari Tani Nasional 2021 Mengusung tema Percepatan penyelesaian konflik agraria Dan penguatan kebijakan reforma agraria Untuk menegakkan kedaulatan pangan Dan memajukan kesejahteraan petani Dan rakyat Indonesia Tema itu diambil guna mengingat upaya Untuk terus meneguhkan percepatan reforma agraria Dan penguatan kebijakan reforma agraria SPI mendorong pembentukan kampung-kampung Reforma agraria dan kawasan daulat bangan Yakni Kekuatan masa petani Sebagai motor penggerak utama Dalam meredistribusi tanah Dan membangun kehidupan secara kolektif Kampung-kampung reforma agraria Merupakan wujud dari pelaksanaan Reforma agraria sejati Karena selain menjawab persoalan Ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia Kampung Reforma Agraria SPI Juga menjadi fondasi penting Bagi pelaksanaan kedaulatan pangan di Indonesia Tim Redaksi TVRI Kaltim melaporkan Saudara Satlantas Polresta Balikpapan Menggelar Operasi Patuh Mahakam 2021 Dengan cara mengingatkan masyarakat Agar tetap menerapkan protokol kesehatan Sejumlah masyarakat yang berada di pasar tradisional Diberi masker Agar tetap menjaga prokes selama beraktivitas Beginilah cara Satlantas Polresta Balikpapan Saat melaksanakan Operasi Patuh Mahakam 2021 Dalam operasi mahakam kali ini Tidak ada penilangan ataupun sanksi Sesuai arahan Kuala Lantas Mabes Polri Operasi Patuh Mahakam 2021 diisi Dengan cara pendekatan persuasif Untuk menekan pandemi COVID-19 Salah satu cara yang dilakukan Jajaran Satlantas Polresta Balikpapan Adalah dengan kembali mengingatkan Masyarakat agar tetap patuh pada prokes Khususnya di pasar tradisional Masat Lantas Polresta Balikpapan Pompol Irawan Setiono mengatakan Dipilihnya pasar tradisional Lantaran tingginya aktivitas warga Namun masih sering terabaikannya prokes Pagi hari ini, Nen Hari ini kita melakukan kegiatan Rangkaian kegiatan operasi patuh Mahakam 2021 Dimana untuk Osmahakam Osmahakam pada tahun ini Kita mendapatkan kegiatan preemptive Khususnya untuk mencegah Penyebaran COVID-19 Di wilayah Kota Balikpapan Dimana ini adalah operasi terpusat Dari kolontas yang menyampaikan Untuk patuh yang Operasi patuh yang sebelumnya Kegiatannya lebih mengembangkan Kegiatan depresif atau penggiatan hukum Kegiatan belakang normalitas Kita masih mensupport Untuk menekan penyebaran COVID-19 Di wilayah Kota Balikpapan Lebih lanjut, Irawan mengatakan Giat operasi patuh Mahakam Yang dilakukan selama dua minggu ini Akan terus menyasar ke lokasi-lokasi Yang memiliki potensi kerumunan warga Dan menyembau untuk tetap menerapkan Protokol kesehatan dengan gerakan 5M Yakni memakai masker Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Mengetah jarak Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Sementara itu, sodara operasi patuh Mahakam tahun 2021 Di Kopaten Kutai, Kata Negara Akan digelar selama dua pekan Hingga 3 Oktober mendatang Selama operasi patuh Mahakam berlangsung Polisi tidak akan menerapkan sanksi tilang secara langsung Pelaksanaan operasi patuh Mahakam 2021 Di Kabupaten Kutai, Kata Negara Akan digelar selama dua pekan Atau hingga 3 Oktober 2021 Kapolres Kutai, Kata Negara, AKBP Arwin Amri Win Tama menjelaskan Satlantas Polres Kukar lebih mengedepankan imbauan secara humanis Pihaknya juga mengatakan Selama pelaksanaan operasi patuh Mahakam 2021 Tidak ada pemeriksaan kendaraan bermotor secara stasioner Untuk penindakan pelanggaran lalu lintas Kegiatan penilangan hanya dilakukan melalui sistem tilang elektronik Yang sudah dilaunching Satlantas beberapa bulan lalu Penilangan ini adalah bagi pengendara yang tertangkap kamera Telah melanggar peraturan Seperti melawan arus hingga parkir kendaraan tidak di kantong parkir Kalaupun memang itu ada patuh penilangan itu Nantinya itu melalui dari kamera Tentunya melalui dari kamera Kalaupun dengan sistem manual razia atau ini Itu tidak Itu sementara belum ada Jadi tidak ada penilangan langsung kan ya? Belum ada Kalaupun ada penilangan langsung mungkin dari hasil tertangkap kamera ya Oh gitu Tidak, tidak Kita tetap imbauan secara humanis dulu ya tentunya Sampai dengan nantinya ada batas waktu Yang kegiatan-kegiatan itu sudah memang Seyogiannya sudah harus dilakukan oleh personil Satlantas Diharapkan dengan adanya operasi patuh mahakam ini Kesadaran masyarakat dalam berkendara bisa semakin baik Tentunya dalam mematuhi aturan berkendara Agar dapat mencegah kecelakaan Dan jangan sampai merugikan orang lain maupun diri sendiri Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan Bupati Pasir Fahmi Fadli memberikan instruksi langsung kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasir Untuk tidak lagi memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Hal itu berdampak pada tidak adanya penarikan biaya dari pelanggar yang tidak menggunakan masker Sesuai peraturan Bupati Pasir nomor 78 tahun 2021 Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasir tidak lagi memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Setelah mendapatkan instruksi dari Bupati Pasir Fahmi Fadli Agar lebih humanis dalam menjalani operasi justisi Pemberlakuan aturan sudah dimulai sejak 15 September 2021 Turut berdampak pada tidak adanya penarikan biaya dari pelanggar yang tidak menggunakan masker Sesuai peraturan Bupati Pasir nomor 78 tahun 2020 Tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Dengan sanksi denda administratif sebesar Rp100.000 bagi perorangan Dan Rp500.000 bagi pelaku usaha Kepala Bapenda Kabupaten Pasir Abdul Basyid menyatakan Penerimaan biaya hasil denda sudah berakhir pada 14 September 2021 Dengan total mencapai Rp132.223.000 Jumlah uang tersebut merupakan kumulatif dari dimulainya penerapan denda pada 11 Januari 2021 lalu Dengan keseluruhan sebanyak 1.404 pelanggar Baik yang meliputi perorangan maupun pelaku usaha Sampai bulan Agustus ya Bulan Agustus sekitar 300-an juta ya Itu hanya di bulan Agustus? Tidak, dari Januari sampai sekarang Makanya bilang saya dari Agustus dari dunia mungkin itu Sudah menurut-menurut terus makanya yang terjadi itu kadang-kadang 3-2 Waktu awal-awal 35-25 Artinya kan itu ada peningkatan disiplin masyarakat kan Mungkin dari itu juga berarti mungkin kan Apa-apa ya itu humanis saja lah Selain mewajibkan petugas agar lebih humanis dan tidak memberlakukan denda pelanggaran prokes Bupati Pasir turut menekankan agar petugas memberikan masker Jika pada saat operasi justisi petugas masih menemui adanya warga yang tidak menggunakan masker Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan Dinas Pendidikan Penajam Pasir Utara berharap agar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Bisa memberikan izin untuk PTM terbatas tingkat SMA di wilayahnya Sebab level zona penyebaran COVID-19 di Penajam Pasir Utara Dominan kuning dan hijau Terlebih gelaran vaksinasi bagi pelajar terus digencarkan Seluruh tingkat satuan pendidikan di bawah naungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara Telah melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di sekolah sejak pertengahan Agustus 2021 Namun sekolah lanjutan tingkat atas di PPU belum menggelar PTM Hal ini dikarenakan berada di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Hingga saat ini Pemprov Kaltim belum mengeluarkan izin pelaksanaan PTM bagi seluruh SLTA di PPU Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPU Ali Mudin mengatakan Dengan adanya gelaran vaksinasi bagi pelajar Serta menyusul status penyebaran COVID-19 yang sudah dominan level kuning dan hijau Pemprov Kaltim diharapkan bisa sejalan dengan pihaknya Agar turut membuka kembali sekolah tingkat SLTA di PPU Nah saran kami karena SMA walaupun bukan menjadi kewenangan ya Sebaiknya pemerintah Provinsi demi menutupi learning loss siswa itu Menyesuaikan dengan zona wilayah, wilayah daerah Karena disini SD sudah masuk, TK sudah masuk, SMP sudah masuk Sebaiknya juga SMA masuk Sehingga tidak diberbedakan Sehingga anak-anak ini bisa mengejar secara pelan-pelan Untuk ketinggalan pembelajaran Para pelajar tingkat SMA yang sudah mendapatkan vaksin mengatakan Vaksinasi ini merupakan upaya kesiapan mereka Dalam mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah Tidak terlalu sakit, biasa saja Awalnya grogi gak sih? Grogi, kayak takut-takut gitu Ini kenapa mau divaksin ini? Rencang mau apa-apa? Vaksin aja Kan ini sekolah offline terus nih kan Sarat untuk bisa jalan sekolah offline-nya kan harus vaksin Itu gak sih tujuannya? Iya, biar bisa sekolah tetap muka Nah ini pertama Pertamanya sih grogi tapi aman aja setelah vaksinnya Oh aman aja ya? Ini tujuannya mau divaksin apa sih sebenarnya? Biar cepat sekolah offline Oh cepat sekolah offline Sejauh ini gimana sih? Kan lama juga nih nunggu vaksin nih Sebenarnya nungguin gak sih vaksin? Biar cepat divaksin? Nungguin ya Untuk diketahui, kasus suspek isolasi mandiri pasien COVID-19 di penajam Pasir Utara Kini tercatat hanya terdapat 4 orang tambahan Dua diantaranya dirawat di rumah sakit Sementara angka kesembuhan sudah mencapai 4.097 orang dari 4.384 kasus Syahrudin dari penajam Pasir Utara melaporkan Kita beralih ke informasi selanjutnya Saudara, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur Melakukan pelepasan kontingen Kaltim untuk mengikuti pon ke-20 di Papua Gubernur berharap para atlet dapat menampilkan performa terbaik Dan mempertahankan prestasi emas yang sudah diraih sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur melepas keberangkatan 720 orang Kontingen Kaltim ke ajang pon ke-20 di Papua Kontingen yang diberangkatkan ini akan berlagak pada 36 cabang olahraga Dengan keseluruhan jumlah kontingen sebanyak 720 orang Terdiri atas 370 atlet dan didukung oleh 99 pelatih 15 ofisial teknik, 36 manajer Serta sejumlah anggota panitia pendukung keamanan dan unsur pendukung lainnya Gubernur Kalim, Isran Nur berharap kontingen Kaltim dapat mempertahankan prestasi emas pada pon ke-20 di Papua Ia optimis Kalim dapat masuk dalam 3 besar perolehan medali Pihaknya juga memastikan seluruh kontingen Kaltim berada dalam pengawalan pengamanan ketat Sehingga para atlet dapat terasa aman, nyaman, dan kondusif selama berada di pon Papua Harapan yang pertama adalah mereka dalam keadaan sehat walapian Kemudian mereka dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik Sebagai atlet kuntingen Kalimantan Timur Yang ketiga mereka membawa prestasi yang dapat bertahankan seperti persahabat selama ini Ketua Konting Kaltim Zuhdiah yang menegaskan seluruh patriot olahraga Kaltim siap tampil maksimal Pantang menyerah dan akan terus berjuang demi Kalimantan Timur Secara umum, pemukaan pelaksanaan pon itu dilaksanakan pada tanggal 2 sampai tanggal 15 Oktober 2021 Tetapi ada beberapa capang olahraga yang sudah mulai bertanding Mulai 23 September itu sudah ada Dan juga ada beberapa capang olahraga yang belum bertanding Tetapi sudah berangkat dulu Yang memerlukan adaptasi latihan Dia sudah dapat tempat latihan kita perbolehkan Kalau tidak salah terakhir itu sampai keberangkatan itu sampai bertandingnya tanggal 8 ya Tanggal 7, tanggal 8 itu ada juga Termasuk gulat gulat itu agak akhir-akhir ya Maksudnya berangkatnya dari Kaltim Jadi masih ada yang di sini Saat ini sejumlah kontingen Kaltim dari cabar baseball, sepak bola, layar, dan kriket Sudah berada di lokasi penyelenggaraan PON ke-20 di Papua Mengingat sejumlah cabang olahraga itu dijadwalkan akan bertanding lebih awal Angki Dimas dari Samarinda melaporkan Saudara bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami Kembali kami hadirkan rangkuman informasi utama Di antaranya polisi gagalkan penyelundupan 2,8 kg sabu Polres bulungan berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2,8 kg Pengungkapan bermula dari penangkapan terhadap tersangka Ade yang diduga sebagai kurir Ade membawa sabu itu ke lokasi tambak Kemudian tersangka AN dan S datang menjemput sabu AN dan S diperintahkan oleh salah seorang napi lapas tarakan berinisial L Untuk mengambil sabu yang dipesan dari Tawau, Malaysia Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka kegiatan gerakan nasional vaksinasi 7 juta warga perkebunan dan desa Digelar secara serempak di 17 provinsi di Indonesia secara virtual termasuk di Provinsi Kalimantan Timur Vaksinasi masal ini digelar di Gor Serbaguna Kompleks Madya Sempaja Yang diperuntukkan bagi warga perkebunan dan desa serta warga sekitar Saudara usai sudah kebersamaan kita dalam Kalimantan Timur hari ini Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim Satgas COVID-19, Kaltim dan juga Kaltara Serta tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di tanah air Akhirnya saya Dedian Saputro Dan saya Aisy Gunadi Mewakili seluruh perabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Tak lupa juga kami menghimbau seluruh masyarakat untuk mendukung migrasi TV digital Indonesia Karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya TVRI Kaltim Kaltara TVRI